Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ketemu pulang kita Terima kasih Pilihan sudah mengklik video ini Tapi jangan kedi ingatan Membicikumbul, like, komen Wansubscribe, tempur gratis tes-tes Dah, itu saja Selamat menonton Terima kasih La ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Zariyat ayat 56 A'udzubillah minasyaitan ya rajib Bismillahirrahmanirrahim Wa ma khalaqtu jinnah wal insa Illa liya'budun Artinya Tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah Kepadaku Surah Allahul'Azim Imam Ibn Qasir Memaknai ayat ini Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan makhluk Untuk beribadah kepadanya semata Tanpa ada sekutu baginya Maka barang siapa yang taat kepadanya Niscahya Allah akan memberikan Balasan yang sempurna Dan barang siapa yang durhaka kepadanya Maka niscahya Allah akan memberikan siksa Yang sangat keras Allah pun mengabarkan Bahwa dirinya sama sekali tidak membutuhkan manusia Justru manusialah Justru manusialah yang senantiasa membutuhkan Allah Dan karena Allah adalah pencipta dan pemberi rezeki bagi mereka Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dari pelajaran ini bisa kita ambil beberapa poin Yang pertama Tujuan penciptaan manusia Terutama Tidak lain dan tidak bukan adalah Untuk beribadah kepada Allah sumata Dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya Yang kedua Makna dari ibadah itu adalah taat kepada Allah Yaitu Menjalankan perintahnya Dan meninggalkan segala larangannya Kemudian yang ketiga Adanya balasan dari Allah Ketika manusia taat kepada Allah Maka Allah akan berikan balasan yang sempurna Yaitu pahala dan syurga Sedangkan bagi yang durhaka Maka Allah akan membalasnya dengan siksaan yang keras Dan yang keempat Allah Ketika Allah Memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah Bukan berarti Allah membutuhkan manusia Tapi justru Manusialah yang membutuhkan Allah ta'ala Karena Allah adalah pencipta Dan pemberi rezeki Bagi mereka Nah demikianlah Semoga bermanfaat Salah hilap mohon maaf Ku'afu minkum Bilaih taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!